Jokowi Dodo masih menjadi yang terkuat dalam survei elektabilitas Pilpres 2019 yang dilakukan Pol Tracking Indonesia. Selain nama Jokowi Dodo, hanya nama Ketomo Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang masih cukup potensial untuk bersaing dalam Pilpres 2019 mendatang. Jelang pemilihan Presiden 2019, sejumlah lembaga mulai merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dan wakil presiden potensial. Hasil survei Pol Tracking Indonesia menunjukkan, nama Presiden Jokowi Dodo masih menjadi yang terkuat untuk maju ke pemilihan Presiden 2019 mendatang. Selain Jokowi, nama lain yang cukup kuat adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Pol Tracking Hantayuda mengungkapkan, dari survei sejauh ini belum ada nama lain yang cukup kuat untuk bersaing dengan Jokowi dan Prabowo. Sedangkan untuk calon wakil presiden, setidaknya ada enam nama yang cukup kuat. Ya, peta elektoralnya, hasil survei Pol Tracking Indonesia, Capres kuat itu baru dua yang muncul. Belum ada muncul nama baru. Satu Jokowi Dodo, yang kedua Prabowo Subianto. Nama yang lain untuk Capres belum muncul? Belum, belum mungkin. Tapi untuk Capres ada banyak nama yang potensial muncul, kalau tidak ada enam. Ada AHY, ada Anis, ada Gatot, ada Ridwan Kamit, ada Bukho Vipa, dan Caimin juga. Di luar nama-nama yang lainnya. Dari survei Pol Tracking Indonesia, yang dilakukan pada 1.200 responden di 34 provinsi, Presiden Jokowi Dodo unggul dengan angka 55,9 persen. Sementara Prabowo mendapatkan dukungan dari 29,9 persen responden. Sementara nama-nama lain yang muncul masih terpaut sangat jauh, yaitu di kisaran 2 persen. Di antaranya Gubernur DKI Anis Baswedan, mantan Panglima Gatot Nurmantio, dan Putra SBY Agus Yodoyono. Meski Jokowi terkuat, Pol Tracking menyebut posisinya belum aman, karena masih di bawah 60 persen. Ketua DPR Bambang Susatio meyakini, Jokowi akan menjadi calon terkuat dalam kontestasi Pilpres 2019. Terlebih, dengan adanya presidential threshold, Pilpres mendatang diprediksi hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon. Yang pasti, dengan presidential threshold 10 persen, itu kemungkinan besar hanya akan ada dua pasang atau head-to-head. Kalau dari sisi glokal sih, berharap tidak ada persis lain. Kalau perlu, Jokowi hanya bertarung dengan bambu kosong saja. Hal senada disampaikan politisi Gerindra Fadlizon. Menurutnya tak tertutup kemungkinan, Jokowi akan kembali berhadapan dengan Prabowo pada 2019 mendatang. Kalau saya sih ujungnya kelihatannya ya dua ya, kalau prediksi saya gitu. Walaupun sangat mungkin tiga itu juga masih terbuka, tapi menurut saya kita lihat maksimum tiga ya minimum dua lah. Teruang kembali yang kemarin? Paling kuat? Ya, Pak Jokowi kan incumbent, Pak Prabowo, dan mungkin nggak tahu apakah ada calon ketiga atau ini lagi, rematch gitu ya. Dari dinamika politik sejauh ini, empat partai telah mendeklarasikan dukungan pada Jokowi. Tiga partai oposisi akan mengajukan tokoh di luar Jokowi, sementara PAN dan PKB masih belum menentukan sikap. Berdasarkan analisis ini, Pol Tracking memprediksi...